Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan memaparkan Indeks Demokrasi di Jawa Tengah pada fokus berbisikasi FGD, Demokrasi Subtensial Pertimbangan Cara Pandang 20 Tahun. FGD tersebut diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Senin 15 Januari 2024. Dalam paparannya, Dadang menyampaikan, metode baru perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia atau ID, tidak hanya mengukur demokrasi bidang politik, tetapi juga meliputi bidang ekonomi dan sosial. ID, metode baru terdiri dari tiga aspek yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dengan total 22 indikator. Acara yang merupakan bagian dari rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang 2025 hingga 2045 tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kesembang Pol, Hei Rudin, Kepala Komisi ADPRD Muhammad Saleh, Desen Undi Puahid Abdurrahman, serta para peserta FGD yang terdiri dari OPD terkait, Media Masa, dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Berbagai Kampus di Semarang.